Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini memberikan izin kepada masyarakat untuk membuka masker di area terbuka untuk mengantisipasi kesalahan persepsi di masyarakat Kepala Disko Minfo Santi Kalteng Agusi Swandi menegaskan bahwa membuka masker di area terbuka diperbolehkan namun di tempat yang tidak ada kerumunan atau aktivitas besar Pandemi COVID-19 yang berlangsung kurang lebih 2 tahun belakangan membuat banyak aktivitas terganggu dan pemerintah mewajibkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan salah satunya memakai masker namun saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan izin pada masyarakat untuk membuka masker di area terbuka meskipun demikian pemerintah tidak menghancurkan membuka masker di ruang tertutup atau transportasi masal untuk mengantisipasi pemahaman yang keliru dari masyarakat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Agus Siswadi saat diwawancarai di Hotel Aquarius pada Selasa 24 Mei 2022 mengatakan menggaris bawahi pernyataan Presiden bahwa pemerintah mengizinkan untuk melepas masker di ruang terbuka namun di tempat yang tidak ada aktivitas besar seperti kerumunan masyarakat sehingga jika di luar ruangan namun ada kerumunan masyarakat tetap dianjurkan untuk menggunakan masker untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Nah artinya tetap aja protokol kesehatan itu intinya menggaris bawahi dari pernyataan Presiden itu silahkan membuka masker itu yang saya garis bawahi di luar ruangan tetapi yang tidak ada aktivitas besar gerombolan masyarakat dan sebagainya ya kalau itu tetap ada gerombolan itu tetap punya masker itu saja intinya tapi yang ditangkap itu adalah boleh terpotong disitunya saya berulang-ulang melihat statement Presiden itu boleh membuka itu saat tidak ada aktivitas yang bergerombol dari Kota Palangkaraya Farduari Rakyatno melaporkan